Tess Tess yuk selamat menikmati mas bro Yuk ketemu lagi dengan kita nih di portal bisnis mas bro Ini lagi di proyek mas bro Udah sampai berapa persennya seperti ini ya Kita akan bagi share info mas bro Buat yang bangun rumah ini semoga menginspirasi Oke sebelum itu Jangan lupa untuk subscribe dan like Nenya videonya ya dan share Oke mas bro coba kita masuk ya Seperti apa sih bentuk rumahnya dan konsepnya Seperti apa kita masuk coba ya mas bro Ini adalah rumah dari Bataringan Hebel mas bro ya Oke Ya disini Kita pakai kusen kayu penggiri mas bro ya Ya Di depan nih semuanya Satu dua tiga empat jendela Dan kusen pintunya juga dari penggiri Kalau menurut kita nih Daripada jati sih mending penggiri Karena jati sekarang banyak yang dipalsukan mas bro Kalau penggiri sih emang di bawah jati sedikit Cuman dia asli Jadi belum ada penggiri Palsu atau direkayasa seperti mas bro ya Oke Ini Rencana mau dijadikan ruang tamu Ya Bisa dilihat Jadi ini lebarnya Lebarnya itu 6 6 x 3 meter Oke Lumayan luas ya ruang tamunya Dan disini ada jendela lagi Ah jendela ini beda mas bro Jendelanya ini dari kayu albasia Ya Ini kombinasi kalau yang bagian depan Memang yang mahal ya Si Yang punya pengen pakai mahal Kalau yang di dalam Pengen pakai yang murah aja Katanya seperti itu mas bro ya Oke jadi kombinasi Ya Ini nanti disana ada gerbang soalnya ya Jadi berarti ini Nantinya di dalam Jatuhnya di dalam Karena dalam gerbang Oke Ruang tamu Dan disini ada namanya kamar dari Oh sorry Kamar tamu Wih Boleh lah kamar tamu ya Jadi 3 x 3 meter Disini kamar tamu malah spesial ya Jadi Kusennya jadi kayu bengkiri Kasih loster disana Ini tingginya 3,5 meter mas bro Wih Seperti ini ya Terus coba kita turun Nah disini dibikin seperti Dua lantai ya Ini sebenarnya Karena memang ini Tanahnya di bawah jalan Satu meter lebih Jadi Daripada nguruk semua Mending dibikin konsep Seperti ini ya Jadi Ruang tamunya di atas Dan satu kamar di atas Yang lain di bawah Seperti itu mas bro ya Oke Seperti itu nanti dikasih tangga Disitu ya Oke mas bro Ini disebut nanti Dibikin ruang tengah ya Ruang keluarga disini Bentuknya L Ya Ini set Oke L Ya jadi Itu nilai barunya 4 4 x 6 Ya Terus sininya itu 3 Tambah 4 7 7 6 Kali 4 ya Seperti itu mas bro Terus disini ada kamar lagi Ya Sama 3 x 3 meter Disini semua Semua kusennya Ini memakai kayu albas ya Mas bro Bisa dibilang Sengon Hahaha Ya Di dalam rumah Pakainya kayu sengon Yes Seperti inilah Kualitas kayu sengon Ya Ini bekas di paku ya Oke Di dalam rumah No problem Asal kayu sengon Kalau enggak kena air sih No problem Sebenarnya mas bro Ya Ini juga Sengon Pokoknya yang di dalam Yang di dalam ruangan Ini semuanya sengon Ya Ini juga kamar lagi ya mas bro Ukuran 3 x 3 semua Lanjut ke sini Ada kamar mandi Disini kamar mandi mas bro Jadi kamar mandi yang Intinya Nanti dibuat tempat mandinya itu Tertutup Jadi airnya enggak bercaceran gitu Mas bro Rencana Oke WC duduk Ya Terus Masuk ke kamar Utama Ini kamar yang punya disini Oke Disitu dibikinnya Bukan pakai kayu Bukan pakai kayu ya Jadi pakai Apa namanya Aluminium Yang lebar Ini pengen yang lebar Menghadap langsung ke taman Seperti itu Nanti disana Mau dibuat taman Oke mas bro ya Sama tapi Cuman 3 x 3 meter Tapi WC nya dekat ya Langsung ke situ Kalau mau mandi Disini ruang tengah Dan ini yang kemarin kita rekam Mau dibuat lubang yang besar Jadi disini terang sekali nanti ya Nanti kita lihat hasilnya Kayak apa Kalau udah jadi Ini Adalah Lubang ya Lihat Udah dicor Nanti disini buat dapur Ya Buat dapur bersih Dapur kotor Nanti kita sekat ya Seperti itu Nanti kita buat Ini belum dibuat Nanti buatnya akhir-akhir Katanya Karena memang ini misah Dari konstruksi utama Oke mas bro Ya Gimana mas bro Tinggi semua ini 3,5 meter Karena itu di atas Nanti ya kelihatan lebih tinggi Emang ini ada dibuat 2 rumah ya Kayaknya Dibuat 2 gunungan Seperti itu Bisa dilihat Oke Yang di atas sendiri Yang di bawah sendiri ya Kita lihat dari tamannya Nah ini rencana mau dibangun taman besoknya Kedepannya mas bro Ya Oke Kita lihat dari belakang Wah seperti itu mas bro ya Oke Jadi dia Menggunakan konsep Banyak-banyak lubang ya Jadi biar Segar dalam rumah Karena memang disini Nuansanya Semi villa Oke ya Rumah ini semi villa ya mas bro ya Jadi memang Kalau dibilang Apa namanya Perkampungan Ya enggak Soalnya Tangganya Jauh Ya Jadi semi villa lah Ini semi villa Oke Nyaman buat tempat tinggal tentunya mas bro ya Oke Sekian ini informasi dari kita Semoga menginspirasi Bagi mas bro yang ingin bangun rumah Semoga lekas terwujud ya mas bro ya Jangan lupa untuk subscribe dan like videonya Oke Sampai ketemu di video berikutnya Terima kasih telah menonton! Terima kasih.